Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi yang sudah tidak produktif Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 anggreknya hidup tapi kalau udah di tangan fire di tangan konsumen ya sehat soalnya kan dia disana kan bukan air kapur lagi maksudnya ya anggreknya enggak gimana-gimana cuma daunnya itu aja jelek agak putih-putih gitu kan karena ya gimana lagi tempatku itu deket dengan pegunungan kapur jadi kalau aku mau bongkar enggak kelihatan ya maaf Hai jadi kalau aku mau bongkar semuanya ini udah nempel-pel jadi aku aku kurangin aja yang sebagian gini aja gini aja nanti ya aku bikin gantungannya dulu ya aku bikin gantungannya dulu ini aku bikin gantungannya iya ini tuh aku beli koko fiber satu pick up dan ini aku buat begini jadi aku jual 120 karena padat karena padat untuk isiannya dan tebal ini tebal ini enak kalau pakai ini udah nggak usah medianya nggak usah maksudnya minimedia gitu loh nanti akarnya udah menjalar kesini 20 atau 15 ya aku lupa di toko orang ku ada ya di toko orang ku aku jual ini lupa aku udah jadi Hai kegantungannya oke dan kita gantungkan disini oke lantas kita taruh disini kelihatan enggak guys ya kini ya kini seperti ini saja seperti ini saja dan dan lalu ditambahin media lalu ditambahin media aku ada media pakis perongkol-perongkol kayak gini ya ini aku juga ready ini aku belum belum kemasin sih cuma aku ready tunggu aku post di toko orang ya toko orang ku toko orang ku ya yu ikbal juga semuanya yu ikbal pokoknya yang tentang anggrek ya yu ikbal seperti ini dan dibiarkan saja nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya ya yang keiki 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 tadi jangan lupa dimasukin biar karena aku mau dia rimbun yang sendiri dan ini tadi ada kan ya aku masukin aja ya seperti ini ini dan ditambah media lagi ditambahin pakai rongkol dikit aja nggak usah sampai sampai penuh dan yang bunga dong ini tancapin aja untuk hiasan kan sayang sebetulnya tapi gimana lagi semoga dia mau keiki ya hmm tidak habis pikir aku kenapa harus kenapa harus putus di saat dia berbunga tadinya kalau nggak bunga mau putus-putus aja nggak apa-apa cuman pas kondisinya bunga jadi gimana gitu kan jadinya seperti ini seperti ini ini selamat menikmati 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 selamat menikmati